PANGGUNG POLITIK Selamat malam Mas Selamat malam Apa kabar? Baik Baik ya Oke Mas Ahmad kalau Atau Mas Heri ya saya panggilnya ya Mas Heri kalau umbamanya Tadi kita sudah ngobrol Lumayan banyak dengan Pak Kurtubi Tentang pengelolaan energi Migas dan lain sebagainya Kalau Mas Heri melihat bahwa Potensi energi dan pangan dan lain sebagainya Kalau dari sisi ekonomi Melihatnya seperti apa dalam kondisinya sekarang? Ya jadi yang pasti kita potensi banyak ya Baik itu dari sisi energi Pangan kemudian juga sumber daya manusia Ini cukup melimpah Nah permasalahannya adalah Kita mengelolanya itu Sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat luas atau belum Oke Hingga saat ini Kita ini masih mengalami defisit migas Tahun 2018 kemarin ya Ada Kita mengalami defisit Neraca perdagangan Itu terbesar Selama ini Ya Sebanyak 8 Berapa Mas? Sekitar 8,4 US Miliar US Dollar Oke Dan itu disebabkan oleh migas Ya jadi non-migasnya suruh plus Tapi Migasnya mengalami defisit Yang cukup besar Sehingga Secara total Neraca perdagangan kita defisit Nah hal ini tentu akan menekan Kinerja-kinerja ekonomi dari sisi eksternal Mulai dari transaksi berjalan Kemudian neraca pembayaran Secara keseluruhan Dan pada akhirnya rupiah kita akan tertekan Tertekan Oke Jadi memang Apa namanya Harus ada solusi gitu ya Untuk mengurangi defisit migas ini Terutama migas itu ya Penyebabnya salah satunya adalah dari minyak ya Kita sejak sekian lama Ketergantungan impor BBM Kemudian juga Belum ada diversifikasi Yang konsisten Yang dilakukan dari tahun ke tahun Itu hasilnya memang belum terlihat Sehingga Mau tidak mau ya Solusinya lagi-lagi Itu alternatif energi maksudnya Betul Energi alternatif seperti contohnya Sebenarnya sudah baik ya Program B20 itu Jadi mencampur Apa Minyak sawit ke dalam bauran solar Nah Tapi Juga masih terkendala Banyak teknis di lapangan Nah sehingga Memang belum terlihat hasilnya Di neraca migas itu Masih mengalami defisit yang cukup besar Oke Kalau kita lihat dari Selain sektor migas Kalau kita ngomongin soal pangan Soal energi yang lain Sumber daya alam dan infrastruktur Secara umum dulu mas Ya secara umum sebenarnya Baik itu pangan Ya maupun energi Ini potensinya cukup luas Cukup sangat-sangat luas sekali Tapi Pertama masalah Kalau pangan ya Ini pertama masalah data Gitu ya Data yang valid ini Sangat dibutuhkan Berapa produksi kita yang sebenarnya Dibandingkan dengan berapa konsumsi Yang sebenarnya Kemudian bisa mengestimasi ke depan Sehingga Ini kita ngomong soal Beras atau apa Ya secara keseluruhan ya Terutama pangan ya Pangan utama itu kan Beras Jagung Bisa gedelai Dan kelompok pangan lainnya Oke Nah hal ini tentu harus Diawali dengan data yang valid Jadi kebijakan Apabila diambil dengan data yang tidak valid Maka tentu akan Ada yang dirugikan Seperti itu Baik itu petani maupun konsumennya Oleh sebab itu Perbaikan data Pembenahan data ini Harus sudah mulai dilakukan Untuk beras ya Itu sudah ada revisi metode Yang dilakukan oleh BPS Nah tapi kan Untuk komoditas pangan lainnya Masih menggunakan metode yang lama Nah hal ini juga harusnya diikuti Dengan Apa namanya Pemutahiran metode-metode yang lebih Valid lah ya Setidaknya Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu Bisa Sesuai dengan kondisi yang Sedang kita alami gitu Contohnya apakah kita memang benar Defisit Atau setidaknya kita memang benar Apa Surplus beras ya Yang dikatakan beberapa bulan lalu Tata niaganya juga harus perlu dipatikan Itu yang penting sekali Tata niaga Jadi kalau pangan ini Urusannya hulu Tata niaga Sampai pasar Sampai di hilirnya Sampai di hilirnya Oke Mas Heri Saya ke dokter Kurtubi dulu Bagaimana kalau Selain migas Kita melihat listrik Bagaimana dengan listrik Pada saat ini Sektor kelistrikan Relatif Lebih bagus dari sektor migas Oke Tadi memang migas Biangkerok dari terjadinya Depisi Nelajah perdagangan kita Karena saya katakan tadi Produksi minyak kita Tahun ini katakan yang terendah Dalam 40 tahun Terendah akibat salah kelola Undang-undang Nah Listrikan menunjukkan hal yang Sangat bagus Indikatornya adalah Sekarang ini nyaris Semua penduduk Semua rumah tangga Di Indonesia Sudah menikmati listrik Sudah menikmati listrik Dalam bahasa teknisnya Elektrifikasi rasio Sudah 98,3% Oke Ada perkecualan Perkecualian Beberapa provinsi Seperti Nusa Tenggara Timur Elektrifikasi rasio Masih sekitar 60 Masih rendah Elektrifikasi rasio Juga terjadi Kenaikan Konsumsi Listrik Perkapita Sekalipun masih relatif Kecil Ini karena industri Atau karena Karena Jumlah penduduk Yang bertambah Industri Relatif Tidak banyak Kenaikannya Nah Meskipun ada Kenaikan konsumsi Listrik Masih relatif rendah Gambarannya Kita sekarang Konsumsi listrik Perkapitanya Kita 1060 Atau 1070 Kilowatt Perkapita Perkapita Malaysianya Empat kali kita Konsumsi Perkapitanya Padahal Dari jumlah penduduk Sudah memperhatikan Penduduk Perkapita Thailand Itu Tiga kali kita Vietnam Itu Dua kali kita Nah Ini artinya apa Ada Faktor Yang menyebabkan Konsumsi listrik Perkapita Kita rendah Yang utama adalah Pertumbuhan ekonomi Ekonomi yang rendah Ekonomi perkapita Kita juga relatif Tidak banyak Menanjak Ya Sekalipun sudah termasuk Kelompok Menengah Lebih bawah Sehingga Kedepan Bagaimana Dalam Periode Apa Tahap pertama Katakan begitu Seluruh Masyarakat Indonesia Menikmati Listrik 99,9% Darah-darah yang masih Tertinggal Ini harus Lebih banyak lagi Dibangun Pembangkit listrik Nah Ada hal yang positif Sekali Bahwa Pemerintah sudah berusaha Untuk Mengembangkan Memperbanyak Listrik dari Energi yang bersih Ya Energi bersih itu apa Energi dari Energi baru terbarukan Terbarukan Energi matahari Energi angin Energi Apa namanya Hidro Atau mikrohidro Biofuel Biogas Ini energi bersih Dan terbarukan Ini sudah didorong Energi geotermal Ya Meskipun Harus diakui juga Masih belum memuaskan Tapi sudah mulai Kelihatan Pengembangan Listrik dari EBT ini Targetnya Tahun 2025 Itu 23% Dari Konsumsi energi kita Harus berasal Dari energi baru Terbarukan Di tahun 2050 Harus 35% Energi listrik kita Ini dari Yang Energi bersih Ya Nah sekarang Kita ada Variable baru Yang harus diperhatikan Dalam rangka Kelistrikan ini Yaitu kita Sebagai bagian Dari masyarakat dunia Kita sudah Meratifikasi Perjanjian Paris Tentang Perubahan Klaim Yang mengharuskan Kita Mengurangi Pemakaian Energi Fosil Yang banyak Menghasilkan CO2 Dan Polusi udara Lainnya Nah Pematik listrik Listrik yang banyak Mengeluarkan CO2 itu Namanya PLTU Batubara Ya Justru PLTU Batubara yang kita punya Banyak di Pulau Jawa Sepanjang pantai utara Pantai selatan itu PLTU nya besar-besar Kita menggunakan PLTU Batubara ini Karena kita punya Batubara banyak Satu Dan Dan Piaya pokok Listrik dari Batubara Konon Itu Murah Kut-an-kut Murahnya Sedangkan Pembangkit listrik Energi terbarukan Seperti Geotermal Relatif Lebih mahal Tenaga Angin Juga Masih relatif Lebih mahal Tapi kita sudah mulai Dorong Yang di Sulawesi Nah Kedepan Setelah tahap pertama Kalau boleh saya sebut Tahap pertama Dimana Semua rakyat Sudah menikmati Listrik Tahap keduanya Bagaimana Kita membangun Sistem Kelistrikan Nasional Yang bisa menjamin Terpenuhinya Supply listrik Dalam jumlah Besar Stabil Bersih Dan murah Untuk mendorong Industrialisasi Industrialisasi Mutlak Harus kita dorong Karena ini syarat Untuk menjadi negara maju Nah Industrialisasi Baru bisa berjalan Kalau ditunjang Oleh Kelistrikan Yang bagus Supply yang saya sebut tadi Besar Ya 24 jam Di Adastrum Sebab Semua pabrik Semua industri Beroperasi 24 jam Oke Listrik dari energi terbarukan Mohon maaf Dari matahari Maupun dari Angin Ini namanya intermittent Tidak bisa menghasil listrik 24 jam Dia Tenaga surya Hanya menghasilkan listrik Siang hari doang Malam tidak ada Tidak ada Tenaga angin Listrik tenaga angin Menghasilkan Strum hanya Angin Waktu angin bertiup Anginnya hilang Strumnya hilang Ya disimpan di aki Ini tidak bisa Untuk menjadi dasar Industrialisasi Itu yang saya katakan Jadi ke depan Tahap kedua Pembangunan Kelistrikan nasional Ditujukan Untuk menopang Industrialisasi Besar-besaran Di tanah air Yang memuji ciri Listrik itu harus Stabil 24 jam Bersih Ya Bebas dari CO2 Dari polusi Kosnya murah Itu syaratnya Tahap kedua saya sebut Kita harapkan Presiden dari 01 Presiden dari 02 Berpikir keras Bagaimana Memberikan Memberikan Suplai listrik Untuk mendukung Industrialisasi Untuk mempercepat Bangsa besar ini Menjadi negara maju Oke baik Dr. Kurtubi Dan juga Mas Ahmad Heris Firdaus Kami akan kembali Pemirsa Di pembicaraan kita Di segmen ketiga Tentunya tentang Infrastruktur Pangan Dan lainnya Setelah pasangan-pasangan Berikut ini Terima kasih